Untuk para hantu, silahkan hubungin nomor di bawah ini Tinggal ngikut sama Sandy Literal kan ada yang ngomong bahasa Jepang, coba ngomong bahasa Jepang dong Atau sih Ada yang kayak karakter, aku yang nyebelin Itu apa? Aku yang nyebelin, kalo aku yang nyebelin Aku yang nyebelin Tidak ada hubungannya ya, Pond Mar Dia ga tahan terus keluar gitu kan Kenapa sih ya? Aku bilang, itu tuh ada yang tinggal loh di dalam boneka itu Masa sih aku bilang Kayak gitu Terus yang kedua juga Di hari yang lain, masih di kosan aku waktu itu Katanya di parkiran itu ada anak gendruwo Sama di kamar mandi tempatku tuh Ada sosok gendruwo juga gitu Terus yang ada lucu lagi tuh waktu itu maghrib-maghrib kayak gitu kan Aku lagi di kamar mandi Terus pas aku keluar, temenku tanya Kam ini kosan kamu ada speakernya ya? Hah, speaker-speaker apaan? Nggak soal tadi aku pas lagi nyalain TV Kayak ada suara ibu kosmu bilang Mas, TV-nya yang kecilin Suaranya gitu Terus abis itu Terus abis itu kan Nggak kok nggak ada Nggak soalnya suaranya kenceng banget Aku dari tadi mikir, mana ya ini speakernya Soalnya itu suaranya ibu kos kamu banget Kayak agak sara-sara gitu Nggak tuh nggak ada Lalu makanya maghrib-maghrib jangan muter TV Aku bilang kayak gitu Nah jadi aku sering banget kejadian kayak gitu Yang maksudnya di sekitar aku tuh ternyata banyak hal-hal kayak begitu Cuma akunya aja yang nggak peka Jadi temen-temen justru malah temen-temen di sekitar aku tuh yang peka Dan aku inget dulu Karena kosan yang aku tinggalin tuh kan baru kan Jadi dan ada 10 kamar seperti panjang gitu Koridor panjang depannya tuh sawah Nah aku tuh milih kamar paling ujung Dan tuh setiap malam tuh aku ngelewati kamar-kamar kosong gitu Untuk sampai ke kamarku Dan aku emang karena mungkin nggak peka sama hal-hal kayak gitu Jadi kayak santai aja gitu Iya Gue paling menghindari kamar paling ujung Jadi itu ceritanya ya bukan dari sisi aku Tapi dari sisi temen-temenku Jadi kalau dari aku jawabannya nggak Keren Ada banyak sih sebenernya Cuma nanti jangan dong Kalian ntar aja di luar ini Karena abis ini kita mungkin bikin film sendiri ya Pak Hanaj, thank you Kita bakal bikin Film Kos Kamar ujung Kamar ujung Bayi Muhammad kan That's right Gimana cara Kalian Kato Saya sedikit masih susah Bahasa Indonesia Gak mungkin Gak mungkin Coba dulu Coba Dengok Hori Gak mungkin Kau Gak mungkin Karena Kalau aku Tengok Kau Tidak berhasil? Keren, keren, keren. Tahu ya? Itu salah satu tantanganku sih ya. Karena ini based on a novel dari Lisa Saraswati. Dan disitu tertulis banyak kisah-kisah tentang Ifana, tentang aku, Masuya, dan aku harus benar-benar harus baca semuanya. Tapi itu pun belum dapat. Aku berkat ada workshop dengan Kimo, Mas Kimo. Dan juga kita bertiga itu sering ada workshop intimate. Karena kita masing-masing punya karakter yang kuat dan juga kita harus mendalami masing-masing karakternya. Jadi kalau nggak ada itu, aku nggak bakal dapat karakternya waktu itu. Jadi bener-bener nonton juga sih banyak video tentang zaman itu, tentang jepannya seperti apa, gerakannya, atau cara ngomongnya kayak gimana juga. Saya belajar dari video dan juga workshop. Dan ini menjadi film pertamanya Hero ya? Oh iya. Yeay! Belajar banyak dari pemain-pemain yang sangat hebat. Penghati yang dikam, udah ngajarin kita. Walaupun itu lagi penasaran sih, ini kan hantunya hantu Indonesia ya sebenarnya. Satu asangan, ya di Jepang apakah hantunya seperti ini juga? Hantu dari Jepang yang terkenal itu Sadako. Itu film dong? Sadako. Pernah lihat nggak? Serang ada. Serang ada Sadako itu. Sebelumnya jadi filmnya juga, Sadako itu udah ada sebenarnya. Jadi itu di filmkan. Ada juga di hantunya biasanya ada di toilet. Ada di jalan. Perempuan sih, perempuannya. Punya air gitu? Terus perempuannya nggak punya muka. Di sini ada Mbak Kunti, di sana Mbak Sadako. Mbak Sadako. Mbak Sadako. Sibukarata. Karena dia kurang Sadako ya. Sudah, ah! Sudah, ah! Silahkan mau tunjuk. Eh pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan. Hai, pertanyaan. Tadi Hiroshan sempet mention. Oh, ke sini pertanyaannya. Gue enggak ngomongin. Gue juga enggak ngomongin. Gue juga enggak ngomongin. Gue ingin tar ke sini. Gue ingin tar ke sini. Boleh diceritain nggak? Ini kan tinggal Ivana nih. Yang belum. Ivana nih yang ngomongin. Iya, semuanya udah. Prosesnya dari reading, workshop. Bertigaan kan. Ini bertiga nih. Bisa disebut... Enggak, kok gue sebutan. Trio macam ya? Iya, langsung aja udah. Oke, jadi sebenarnya di dalam film ini ada dua timeline berbeda. Satunya itu 1990. Yang adalah Caitlyn, Kelem, Tia, Agus, Sama... Ada yang lain sih. Tapi yang di timeline satu lagi. Yang di masa lalu itu 1940-an. Itu Ivana, Saikul, Sama Matsuya. Nah, makanya ceritanya beda kan otomatis. Karena alur di dalam filmnya itu juga ada yang lagi mundur. Jadi ada banyak yang flashback ke tahun 1940. Waktu sebelum Ivana dibunuh. Jadi kayak pendalaman karakternya itu. Karena karakter aku saat masih hidup itu interaksinya sama Matsuya dan Saiful gitu. Dan karena kita harus patokan karakter dari novelnya Theresa. Yang sebenarnya ceritanya tidak direngkap ke film. Tapi kita gak pengen salah karakter doang. Apalagi karena yang baca bukunya banyak banget kan. Jadi mereka udah hafal karakternya Matsuya gimana. Saiful sama Ivana gitu. Jadi kayak... Kenapa kita ada reading bareng bertiga itu... Karena... Beberapa draft skenario tuh memang... Ada karakter kita yang masih kurang cocok sama... Yang ada di novel gitu. Jadi mau gak mau harus dibantu juga sama Pak Kimo buat continuity karakternya kayak gimana. Semuanya kayak denger dong apa gitu. Semuanya kayak denger dong apa gitu. Gitu gak usah sama banget. Emang geng jadul lebih... Berisi ya ternyata. Diteral kan ada ngomong bahasa Jepang. Coba ngomong bahasa Jepang dong. Wah! Maksudnya ini jadul. Oh... Tidak. Karena udah satu setengah tahun yang lalu ya. Iya. Satu setengah tahun. Itu saya... Ngafal. Mohon maaf. Bukan belajar. Kalau Ivana tidak menjawab pertanyaan gak usah. Ivana dia lupa bahasa Jepang. Saiful ada yang mau ditambahkan? Gitu emang! Gitu emang! Gitu emang! Gitu emang! Erick mau ditambahkan? Jangan kalau aku ntar lama-lama sih. Gitu emang boleh kita. Ah! Santai aja. Tidak boleh. Ya pokoknya film Ivana udah bisa ditonton di CGV tentunya. Dan tiket udah bisa dibeli di... Yeah! Dan tentunya terima kasih cast Ivana udah mau diambil waktunya buat kita ya. Gokil! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah menyebabkan waktunya. Terima kasih sudah ngepulain kita mampir. Gitu aja ya. Keren banget. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tonton 2 di CGV. Hahaha. Terima kasih.